Halo, kali ini kita akan membahas satu keterampilan dalam mengerjakan test pro tefl, yaitu Reading Test Scale. Spesifikasinya adalah Stated Detail Question. Jadi, ini adalah strategi dalam menjawab soal-soal yang informasinya sudah tersurat. Soal-soal dengan informasi tersurat, itu artinya informasinya sudah pasti akan ditemukan dalam satu bacaan tersebut. Jadi, kita tidak perlu mengira-ngira atau tidak perlu membaca sebegitu banyak bacaan atau sebegitu banyak ide agar bisa mendapat pemahaman satu teks. Karena yang dicari adalah informasi detail, jadi artinya kita fokus ke informasi-informasi kecil yang ada dalam teks tersebut. Ciri-ciri jawabannya adalah, jawaban yang benar seringnya mengungkapkan ide yang sama dengan yang ada di bacaan, walaupun kata-katanya tidak sama persis. Jadi, bisa saja kata-katanya tidak sama persis, walaupun jawabannya sama. Nah, pola pertanyaan dalam Stated Detail atau informasi tersurat, dalam informasi tersurat ada empat pola pertanyaan. Pola pertanyaan pertama adalah, It is stated in the passage, ini diungkapkan dalam bacaan tersebut bahwa The passage indicates that Dalam bacaan tersebut terindikasi bahwa Atau dalam bacaan tersebut ada gambaran bahwa Which of the following is true? Mana yang benar? Dari pilihan ganda ini, biasanya ada pilihan ganda-pilihan ganda yang terdiri dari statement Dan kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar Which of the following is true? Itu adalah pertanyaan juga untuk Stated Detail information Kemudian, according to the passage Menurut bacaan ini Lalu akan dilanjutkan dengan soal-soal tentang informasi detail Dan kita diminta untuk menjawab apakah itu benar atau salah Jadi, ini ya pola pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita mencari informasi tersurat Jadi, informasinya sudah pasti ada di teks Kita tinggal mencari detail-detail yang sesuai dengan bacaannya Lalu bagaimana ya cara kita menjawab pertanyaan tentang informasi tersurat tersebut? Ini adalah lima tahap yang harus kita lakukan Yang pertama, pilih salah satu kata kunci di setiap soal Atau pilih satu kata kunci di setiap soal dan pilihan gandanya Jadi, kita cari kata kunci yang harus kita jadikan patokan untuk strategi selanjutnya Yang kedua, baca dengan teknik membaca sekilas atau skimming Untuk menemukan bagian informasi yang tepat dan sesuai Teknik membaca sekilas itu artinya tidak membaca keseluruhan ya Namanya saja sekilas Jadi, kita hanya membaca bagian-bagian yang sesuai dengan kata kunci yang sudah kita pilih Yang ketiga, pilih kata kunci atau ide yang kita pilih dari bacaan tersebut Jadi, kita mencocokkan kata kunci di soal dengan kata kunci yang ada di bacaan Yang keempat, baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dengan seksama Jadi, dibaca Ya, kalau misalnya kita masih belum menangkap makna dari kalimat yang ada kata kuncinya Maka, kita memperlebar strateginya dengan membaca kalimat sebelum dari kata kunci tersebut Dan membaca kalimat setelah dari kata kunci tersebut Nanti kita praktekkan ya Yang kelima, jika sudah menemukan kalimatnya dan kata kuncinya juga sudah kita cocokkan Kita masuk ke soal Lalu, kita corek jawabannya salah dan pilih jawabannya benar di belian ganda tersebut Ini adalah contoh pertama Please read the text carefully Nah, saat kita membaca text kemudian diikuti dengan soal Please baca soalnya dulu Oke Nah, kita akan mulai di slide ini dengan membaca soal According to the author Nah, kita bisa lihat kan kata yang dipakai disini adalah according to Masih ingat? Kalau according to the author Artinya pertanyaan ini menunjukkan informasi tersurat Kemudian ada petunjuk In paragraph 4 What might be one cause of a single instance of a phobic-like episode Masih ingat apa yang harus kita lakukan saat kita membaca soal dulu? Ya, kita pilih satu kata kunci di setiap soalnya dan pilihan gandanya Kata kunci yang bisa kita cari disini dari pertanyaan adalah phobic-like episode Kemudian disini juga fokus ke paragraf 4 ya Paragraf 4 Berarti kita tidak perlu membaca paragraf 1, paragraf 2, paragraf 5 Dan selain itu Kita fokus ke paragraf 4 Dan yang paling penting disini adalah pilihan ganda yang perlu kita cari Disini ada sing planned crisis Violent television A desire for public attention And stress Gimana ya caranya agar kita tahu bahwa ini adalah kata kuncinya Bisa kita lihat dari pertanyaannya Yang dicari adalah cause Cause artinya penyebab Kalau kita menunjukkan penyebab Artinya yang dicari adalah Kata benda Ya kan? Jadi disini kita fokus ke kata benda yang ada di pilihan ganda Kata bendanya disini adalah Planned crisis Jadi kata crisis sebagai kata benda dasar Maaf maaf Kata bendanya adalah seeing Seeing planned crisis Kata seeing adalah kata benda Atau journey Kemudian violent television Ada kata benda dasarnya Itu television Kemudian possessing a desire for public attention Kata benda dasarnya adalah a desire And having too much stress Stress disini adalah kata benda dasar Jadi kita memilih kata kunci berdasarkan Kata kunci yang ada di soal Ya disini adalah cause Jadi kita cari penyebabnya Seeing planned crisis Apakah itu karena violent television Apakah karena itu a desire for public attention Hasrat untuk mendapatkan atensi publik Atau stress Nah sekarang setelah kita meneliti soalnya Kita pindah fokusnya ke teks Nah ini adalah teksnya Yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah Baca dengan teknik skimming Untuk menemukan bagian informasi yang tepat dan sesuai Cara membaca skimming adalah dengan mencocokkan apa yang tadi ditanyakan Tadi fokusnya adalah Kata kunci Oke dan kata kunci atau ide yang kita sudah pilih Itu yang sesuai dengan pilihan ganda tadi adalah Ada kata phobia Ya kan Ada kata phobia Ada kata plants Right Ada kata phobia lagi Ada kata stress Isn't it Ada kata phobias lagi Phobias lagi Nah dan yang paling penting adalah Kata yang bersinonim dengan kata cause Disini tidak ada sinonim lain Yang sesuai dengan kata cause Atau penyebab selain Brought on Coba kita lihat ya Di kita skimming Apakah ada kata-kata yang bersinonim dengan kata cause Tampaknya sudah tidak ada lagi ya Oke Saat kita sedang membaca Pastinya Kita juga ada stress sendiri Mungkin phobia Karena banyak kosa kata yang tidak kita pahami Kalau itu terjadi Jangan abaikan Dan juga jangan marah Hanya karena kalian tidak tahu Kosa kata-kosa kata yang tersebar Dalam satu passage ini Kalau ada kosa kata yang tidak bisa dipahami Kalian lingkari saja Misalnya seperti symptoms Kalian tidak tahu Lingkari Kemudian Ada kata recurring Flown Mungkin overcome Kalian tidak tahu artinya Silahkan lingkari Oke Kalau sudah dilingkari Apa yang kita lakukan? Abaikan Jadi Kalau sudah dilingkari Abaikan saja artinya Karena itu Karena itu ternyata tidak Mengganggu kata kunci Ya sudah Kalau kita tidak tahu Tidak masalah Yang penting Stress kita Karena kosa kata yang tidak kita ketahui Sudah kita buang Oke Silahkan dibuang Hilang deh semua lingkarannya Nah Sekarang kita fokus Ke kata-kata kunci Yang sudah kita pilih Ya Yaitu yang di garis merah Dan yang di garis hitam Lalu Kita baca kalimatnya Mengandung kata kunci Tersebut dengan seksama Kita baca ulang Baca kalimatnya Mengandung kata kunci Oke Jadi kata kunci disini Bisa kita lihat For a fear to truly be a phobia It must be recurring Kalimat kedua Dengan kata kunci lainnya That is If the man on the plane Had flown before With that incident And continue to use plans After this one panic attack With that experience Further bouts Of unreasonable fear Then he would not be said To be suffering from a phobia Oke Sekarang kita lihat kata kunci lain Ini agak panjang ya In this case The main single onset Of severe panic Would most likely Be viewed As symptomatic Of some other mental disorder Perhaps Brought on By unrelated stresses In his life Obviously The fact that phobias Are recurring fears Or rather Than they involve Constant fear Of the object Of the phobia Should not be taken To mean That the fear Can never be overcome Kata kunci lain A person who is suffering From a phobia May Either through Great effort Of will Or more likely Through a course Of psychiatric treatment Conquer his phobia And Sees to be frightened Of whatever It was He was formerly Afraid of Panjang ya Nah sekarang Kita cari saja Kata kunci yang tadi Ditanyakan oleh soal Oke Nah According to the author In paragraph 4 Jadi ini The paragraph 4 semua What might be cause Of a single instant Of phobic Like episode Sekarang kita cocokkan ya Seeing Planned crisis Oke Disini ada kata Planned Di opsi A Dan juga ada kata Planned Di paragraph ini Nah sekarang Kita lihat juga Ada kata Crushes Nah Di sekitar kata Planned Apakah ada kata Crushes No Tidak ada kata Kata Crushes Adanya justru Malah Incident Ya kan Dari kata Incident Disini The man on the plane Had flown before Without incident Jadi Sebelum Tanpa Incident Artinya Ini Tidak relevan Dengan jawaban Pilihan A Karena tidak ada Kata crisis Dan tidak ada Sinonim Yang menunjukkan Kata crisis Ini diganti Dengan kata lain Dari Teks ini Maka Jawaban A Salah Oke Sekarang Kita coba Jawaban B Watching too much Violent television Nah Kita bandingkan Dengan Diteks Apakah ada kata Violent television Dari kata kunci Tidak ada kata Television Bahkan Violence Maka Jawaban B Tidak relevan Sekarang Kita lihat Jawaban C A desire For public Attention Sekarang Kita cari Dari kata kunci Pilihan C Apakah ada kata Public attention Disini Atau desire Tidak ada Maka Jawabannya Tidak relevan juga Kalau begitu Jawabannya Tinggal D Apakah jawaban D Ini benar Kita cek Kata kunci Yang ada Di pilihan D Adalah kata Stress Setelah kita cari Disini Di Bacaan ini Ada kata Stress Atau tidak Ada Yaitu Di bagian Yang saya Tandai Stresses Dan Bahkan Ada kata kunci Yang sangat-sangat Mendukung Yaitu kata Brought on Brought on Ini bersinonim Dengan kata Cause Cause Yaitu Disebabkan Dibawa Diakibatkan Maka Jawaban yang benar Adalah D Having too much Stress In one's life Oke Jadi Begitu Tahap-tahap Cara kita Mengerjakan Soal Untuk Informasi Tersurat Karena yang dicari Adalah Informasi Detail Oke Dan yang paling penting Adalah Memilih Kata kunci Sekarang Kita akan Pindah Ke Contoh Soal Yang kedua Ini adalah Contoh Soal Yang kedua Nah Tapi Karena ini Soalnya Dimulai Dari Teks Kita Tentu Saja Sudah Dapat Ilmu Tadi Kalau Soal Soal Itu Bisa Kita Baca Dulu Oke Kita Ke Soal Dulu Jadi Ini adalah Soalnya Jawaban Sudah Langsung Dinyatakan Dalam Bacaan Tersebut Itu Adalah Tanda-tanda Dari Pertanyaan Tentang Informasi Tersurat Nah Ciri-cirinya Sudah Kelihatan Disini Ada Kalimat The passage Indicates Kalau sudah Kata Indicates Artinya Ini Mencari Informasi Tersurat Nah Sekarang Kita Akan Menggarisbawahi Atau Mencari Kata Kunci Dalam Soal Kata Kunci Dalam Soal Ini Adalah James To James To Apa Nama Orang Nama Kota Kita Akan Cari Nanti Yang penting Ketemu Dulu Kata Kuncinya Kemudian Kepilihan Ganda Ada Kata Kunci Tahun Di B Ada Kata Kunci Angka Yang Menunjukkan Jumlah Tahun Ya 26 Tahun Yang C Ada Kata Kunci English Colony Kita Bisa Lihat Karena Ini Kata Penda Dasar Paling Utama Kalau Yang Lain Hanya Pelengkap Jadi Kata Paling Utama Dari Pilihan C Adalah English Colony Kemudian Pilihan D Adalah Middle Plantation Sekarang Dari Pilihan Ganda Yang Sudah Digarisbawahi Kata Kuncinya Kita Akan Kembali Ke Text Nah Ini Adalah Caranya Kita Menganalisa Text Dengan Membandingkan Soal Soalnya Sudah Kelihatan Di sini Dikutip Di pojok Kanan Oke Dan itu Yang digarisbawahi Adalah Yang akan Kita cocokkan Dengan Textnya Di text Ada Kata 26 years Dan ternyata Itu sama Dengan Pilihan B Ada Angka 1633 Dan ternyata Itu sama Dengan Pilihan A Ada Juga Kata English Colony Dan ternyata Itu ada Juga Di pilihan C Middle Plantation Yang ada Di pilihan D Ternyata Juga Ada Di text Artinya Di soal Ini Ada Banyak Kemungkinan A B C D Adalah Benar Karena Kata Kuncinya Semuanya Ada Di text Tersebut Terus Bagaimana Caranya Kalau kita Sudah Kepentok Kayak Gini Tidak Tau Caranya Karena Bisa Jadi Jawaban Kita Salah Tapi Bisa Juga Benar Nah Kita Lihat Dulu Disini Kata Kunci Utamanya Jamstone Jamstone Jadi Kita Tidak Fokus Ke Kalimat Yang Berhubungan Dengan Jamstone Tahun 1633 Adalah Tahun Yang Menunjukkan Kota Williamsburg Oke Jadi 1633 Tidak Ada Hubungannya Dengan Jamstone Nah Agar Kita Bisa Fokus Ke Kata Kata Atau Kelimbat Yang Sesuai Dengan Kata Kunci Jamstone Maka Ini Adalah Strategi Yang Selanjutnya Yaitu Baca Kalimat Sebelum Kata Jamstone Dan Bacalah Kalimat Setelah Kata Jamstone Nah Disini Kalimat Sebelum Kata Jamstone Adalah 26 Kemudian Kalimat Setelah Kata Jamstone Adalah In the Beginning The Colony At Williamsburg Was Named Middle Plantation Because Of Its Location In The Middle Of A Peninsula Between Two Rivers The Yoke And The James Oke Kita Sudah Fokus Disini Artinya Kata Atau Kalimat Lain Tidak Kita Pedulikan Karena Kita Hanya Fokus Ke Kalimat Di Sekitar Kata Jamstone Kemudian Kita Cari Informasi Yang Sesuai Dengan Pilihan Ganda Karena Ini Kaitannya Dengan Jamstone Kita Lihat Disini Ada Kata 26 Years After The First Permanent English Colony 26 Tahun Setelah Penjajahan Inggris Yang Permanen Yang Pertama Di Amerika Yang Ada Di Jamstone Artinya Jamstone Ini Diceritakan Dengan Informasi Bahwa Ada Koloni Inggris Atau Penjajah Dari Inggris Dan Itu Terjadi 26 Tahun Yang Lalu Oke Kemudian Di Kalimat Setelah Jamstone Ada In the Beginning Hingga The Yoke And The James Kalau Kalau Punya Masalah Ternyata Tidak Semua Kosa Kata Kita Pahami Masih Ingat Caranya Ya Kita Lingkari Saja Kosa Kata Itu Lingkari Saja Tapi Kalau Ternyata Kosa Kata Itu Tidak Mengganggu Kata Kunci Ya Sudah Kita Abaikan Saja Nah Disini Kan Kata Kunci Adalah Middle Plantation Hama Jamstone Jadi Cukup Disitu Saja Kalau Ternyata Ada Pendensula Itu Kita Tidak Tau Artinya Atau Misalnya Ada Kata Middle Kita Tidak Tau Artinya That's Fine Karena Itu Tidak Mengganggu Kata Kunci Karena Disini Kata Kunci Yang Paling Utama Middle Plantation Dan English Colony Maka Dilema Kita Kita Persempit Ke Kata Kunci Tersebut Saja Oke Nah Sekarang Kita Cari Ya Pilihan Yang Tepat Yang Mana Jadi Kalimat Yang Sesuai Adalah Say C Was The First Permanent English Colony In America Coba Ya Kita Cek Karena Disini Ada Kata 26 Years After The First Permanent English Colony Dan The First Permanent English Colony Ada Di James Stone Maka Informasi Di Pilihan C Adalah Benar Oke Yang B Kenapa Salah Karena Was Saddled 26 Years After Williams Book Nah Padahal Di kalimat Sekitar Gemstone Tidak ada Kata Williams Book Williams Book Hanya Diceritakan Di kalimat Pertama Saja Artinya Jawaban B Pasti Salah Kemudian Ada Juga Pilihan D Was Originally Named Middle Plantation Nah Yang Bernama Asli Middle Plantation Itu James Stone Atau Williams Book Ya Kita Lihat Disini Sekitar Kata Middle Plantation Diawali Kata The Colony At Williams Book Bukan James Stone Artinya Jawaban D Itu Bukan Jawabannya Sesuai Dengan Kata James Stone Jawaban Yang Paling Benar Adalah C James Stone Adalah Tempat Kolony Inggris Yang Pertama Di Amerika Jadi Jawabannya Adalah Nah Itu Adalah Cara Bagaimana Kita Berkencan Dengan Soal-soal Yang berkaitan Dengan Informasi Tersurat Oke Silahkan Mengerjakan Kuis Agar Kita Terlatih Untuk Bisa Mengerjakan Soal-soal Dengan Bentuk Seperti Ini Perhatikan Tidak Ada Cara Yang Paling Mudah Selain Berlatih Berulang-ulang Karena Yang Dicari Dalam Reading Adalah Bisa Mengenali Pola Bukan Mencari Jawaban Yang Selalu Sesuai Dengan Keinginan Kita Oke Nah Dan Inilah Yang Paling Utama Saat Kita Mengerjakan Review Lagi Kata Kuncinya Adalah Yang Pertama Pilih Satu Kata Kunci Di Setiap Soal Yang Kedua Baca Dengan Skimming Dan Yang Ketiga Pilih Kata Kunci Atau Ide Yang Kita Sudah Pilih Lalu Baca Kalimat Yang Mengandung Kata Kunci Tersebut Dengan Seksama Jika Sudah Dicocokan Maka Kalian Bisa Mengabaikan Atau Mencolok Jawabannya Salah Sesuai Dengan Soal Dan Bacaan Yang Sudah Kita Cari Kata Kunci Semoga Beruntung Terima Sampai Sampai